Alhamdulillah Ada istilah sarir Sarir artinya apa? Katil itu ya Balai-balai, ranjar, tempat pembaringan Kenapa? Sarir dikatakan sarir Karena dia adalah tempat tinggal yang mendatangkan kegembiraan Itulah makna asalnya Nah ini penting Karena terkadang kita bertanya-tanya Kenapa katil itu dinamakan sarir Apa kaitannya dengan sulu? Dijelaskan di dalam tafsir Syekhuna Abu Amr karena itu Karena dia adalah tempat untuk kita bernikmat-nikmat di atas katil itu Itu hukum asalnya Walaupun nanti terjadi perluasan Berapa banyak orang yang di atas katil dalam keadaan sedih Ini lain Tapi secara umum fungsinya adalah itu Tentang ayat tadi Sesungguhnya Allah bersama kita Dengan pertolongannya, penjagaannya, dan pemeliharaannya Barang siapa Allah itu bersama dia Maka tidak perlu dia itu bertimpa ketakutan Ya wali dia Allah Untuk apa? Dia merasa takut Dan ada kalam yang sangat indah Dari Imam Ibn Al-Qayyim Di dalam kitab beliau Bahasanya seorang hamba Kalau dia itu berdiri karena Allah Dan dia berdirinya adalah Dengan memohon pertolongan kepada Allah Untuk menegakkan kebenaran pada dirinya Kemudian kepada orang lain Maka Kalau kemudian seluruh langit dan bumi dan gunung-gunung Menimpakan tipu daya padanya Maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari problem dia itu Dan dia yang akan mencukupi tipu daya mereka Dan di lafad sebelumnya Ibn Al-Qayyim mengatakan Kalau Allah sudah bersama dia Siapa lagi yang perlu dia takuti Dan siapa lagi yang perlu dia merasa gentar dan sebagainya Sementara kalau Allah tidak lagi mau bersama dia Kepada siapa lagi dia akan berharap Kalimat yang sangat penting disitu Ini adalah apa ayat yang lain Tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun Itu kalam Ibn Taymiyah Menukilkan firman Allah Ta'ala Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Aku mendengar dan aku melihat Dan ayat yang berikutnya disebutkan Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang berbuat kebajikan Baik baru sekarang kita masuk ke syarahnya Kata Syah Abdul Aziz Al-Rashid Telah berlalu pembahasan tentang ayat yang mulia ini Maka silah dirujuk Ketika membahas masalah apa ya Masalah Allah mendengar dan Allah melihat Cuma Ibn Taymiyah mendatangkan apa Tentang masalah ma'akumah ini Masalah ma'iyah Kebersamaan Ini khasah atau ammah Ya jelas ada khasah Kalau ammah jelas Allah Ta'ala bersama semuanya Bersama para nabi juga bersama musuh-musuh para nabi Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tahu Yang dimasukkan oleh ma'iyah disini Tidaklah seperti ma'iyah yang lain Ma'iyah yang umum Maka mereka gak akan mengatakan Ya Allah untuk apa kalimat ini Sementara Anda juga bersama fir'aun Enggak mereka paham bahwasannya yang dimasukkan dengan ma'iyah disini adalah khusus Yaitu Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dengan Dengan pertolongannya, bantuannya, petunjuknya, dan lain-lain Ini menunjukkan ma'iyah itu Maknanya berbeda-beda Sesuai dengan apa? Sesuai dengan makomnya Sesuai dengan korinah dan siatnya Alur dari lafat ayat itu Makanya sebagian ulama yang mengatakan Ini gak boleh ditakwil kepada ma'iyah tul ilim Sementara yang itu adalah ma'iyah nusrah Ini ta'wil Kita katakan ini bukan ta'wil Tapi ini adalah tafsir yang sahih Karena kebersamaan Allah itu berbeda-beda Kadarnya dan tingkatannya dan apa yang diinginkan Ini bukan ta'wil Tapi memang inilah yang Allah inginkan Yang lain mengatakan Maksudnya para ulama' sebagian kecil ulama' tadi Mengatakan apa? Ma'iyah itu ma'ruf Gak perlu kita ta'wil kesana kemari dan lain-lain Kita katakan ma'ruf tapi apa? Mau gak mau dia harus memisahkan Karena tidak sama kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk Dengan apa? Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa Ini maknanya sudah tidak sama Kita lihat Ta'ul Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang berbuat kebajikan Ma'ahum binasrih Allah bersama mereka dengan apa? Pertolongannya Wahibdih Penjagaannya Wajayidih Dukungan dan bantuannya Wahadihimaiyyatun khasah Ini adalah kebersamaan yang khusus Bukan pengawasannya yang dia inginkan sekarang Walaupun jelas pengawasan itu selalu ada Tapi yang diinginkan adalah apa? Adalah berbagai balasan yang mulia untuk para hambanya yang soleh Wa'amal ma'iyatul ammah Ada pun kebersamaan yang bersifat umum Fabisam'i wal basur Yaitu kebersamaan pendengaran, penglihatan, wal ilim Dan ilmu Tama taqad dama fi qaulih Sebagaimana telah berlalu di dalam firman Allah Ta'ala Wahuwa ma'akum aina ma'akumtum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada Baik Boleh jadi ada pertanyaan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun tadi Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Aku mendengar dan aku melihat Bagaimana dikatakan ini ma'iyah khosah Sementara telah ditafsirkan dengan lafad setelahnya Yaitu apa? Masalah pendengaran dan penglihatan Untuk pendengaran dan penglihatan Ini adalah ma'iyah apa? Ma'iyah ammah Lalu bagaimana kita katakan Kebersamaan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Khusus Seperti bagaimana disebutkan oleh seluruh mufassirun Yaitu apa? Dengan pertolongan, bantuan, bimbingan dan sebagainya Untuk Nabi Musa dan Nabi Harun Bukan untuk Fir'aun Kita katakan bahwasannya ayat ini Yang pertama adalah apa? Ma'akumah, ma'iyahnya hanya Dinisbatkan kepada dua orang saja Adapun asma'u wa'arok Kita tahu bahwasannya dia adalah Fi'il-fi'il yang muta'addi Fi'il muta'addi Kalau makmulnya itu dihapus Kalau objeknya dihapus Maka dia memberikan makna mutlak dan umum Seperti mana dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Di dalam kitab beliau Hadil Arwah Juga dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di Di dalam mukaddimah tafsir beliau Berarti apa? Untuk ma'iyahnya Dia khusus kepada dua orang Yang disebutkan tadi Ma'akumah Sementara asma'u wa'arok Dia ini bersifat umum Yaitu apa? Memang Allah Ta'ala melihat dan mendengar Dialog antara apa? Antara Nabi Musa dan Nabi Harun Dengan apa? Fir'aun dan pengikutnya Ini ditafsirkan sebagaimana Firman Allah Ta'ala Ditafsirkan oleh Firman Allah Ta'ala Yang lain apa? Inna ma'akum mustami'un Kami bersama kalian Kum Bukan lagi kumah Tapi kum mustami'un Yaitu kami dengar dan perhatikan Apa yang terjadi diantara kalian semua Yaitu apa? Perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Harun Dengan Fir'aun dan pengikutnya Nah dengan Penjelasan inilah Alhamdulillah Alhamdulillah akan Tersingkat Ishkal Gerumitan yang terkait dengan ayat tadi Bahwasannya apa? Ma'a ini Dia dinisbatkan pada dua orang saja Asma'u wa'a roh ini dengan semua Semua yang Yang berlangsung disitu Antara Mereka berdua dengan musuh-musuh mereka Kita cari titik di mana Kita cari titik di mana Allah Ta'ala bersama kalian Berbeza dengan apa? Ayat yang tadi La tahzan inna waha ma'ana Ini bukan untuk menakut-nakuti Bahkan apa? Untuk memberikan kegembiraan Dan ketentraman hati Jangan kau takut Allah bersama kita Jangan kau sedih hati Allah itu menyertai kita Memang maknanya lain Ma'iyah amah Dengan Ma'iyah khasah Tidak seperti pendapat Sebagian kecil ulama Yang menentang ijma' Mengatakan Ma'iyah itu sama Ma'iyah itu sama Dan tidak perlu ditaksirkan Dan ditakwilkan Bahkan harus ditakwilkan Dan ditaksirkan Sesuai dengan makamnya Karena apa? Yang ini mendatangkan Rasa takut Yang itu mendatangkan Kegembiraan dan ketentraman hati Sudah lain Dan maknanya memang lain Tayyip Ilahuna wa'allahu'a'lam